Baik. Mungkin bisa kita mulai materi kita pada malam hari ini terkait hakikat penelitian tindakan kelas satu yang biasa kita kenal dengan singkatan PTK. Ya baik, sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, malam ini terkait hakikat penelitian tindakan kelas yang akan saya bahas nanti ada tiga terkait karakteristik penelitian tindakan kelas, tujuan penelitian tindakan kelas, serta manfaat yang akan kita dapatkan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Baik, sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan kita pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, mungkin peserta kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat malam hari ini sudah mengenal semua tentang PTK atau bahkan ada yang sudah pernah melakukan yang namanya penelitian tindakan kelas. Ya baik, sebelum lanjut kepada pokok pembahasan kita yang tiga ini, sebelumnya saya sedikit menyinggung terkait apa sih itu PTK. Nah, seperti kita kenal bahwa PTK adalah penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah bentuk penelitian yang dilakukan, bukan hanya seorang yang pada dasarnya, penelitian yang lebih efektif dari PTK ini adalah dilakukan sendiri oleh setiap guru atau tenaga penelitian. pendidik. Kenapa? Karena mereka yang berinteraksi langsung dengan dari pokok pembahasan, dari penelitian tindakan kelas, mungkin kita akan membahas satu persatu, di mana kita akan memulai dari karakteristiknya, kemudian lanjut kepada tujuannya, dan sampai kepada manfaat penelitian tindakan kelas itu sendiri. Ya baik, sekarang kita lihat di sini mengenai karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang saya kutip dari menurut Sainal Akhib, karakteristik PTK itu sendiri ada lima. Yang pertama adalah didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. Nah, yang kedua adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik instruksional. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Ya baik, kita bahas satu persatu dulu mengenai karakteristik penelitian tindakan kelas menurut Zainal Akhib. Nah, yang pertama tadi adalah didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. Nah, maksudnya di sini adalah pada setiap masalah yang dihadapi guru, yang dihadapi terhadap atau kontrak instruksionalnya langsung kepada peserta didik itu sendiri. Nah, kita kenal bahwa masalah yang dihadapi guru selama menjadi tenaga pendidik itu tentu tidak hanya satu atau dua masalah. Apalagi bukan berarti bahwa hanya dalam tingkat lingkup RA atau yang dihadapi guru. Nah, kita bahas akan memperbaiki, seperti yang dihadapi guru yang membikiran dia. Nah, kita lihat yang dengan baik. Nah, kita lihat yang dihadapi guru Terima kasih. 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 Ya baik, sekarang saya lanjut kepada karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Saudar Sono. Nah, menurut Saudar Sono ada lima juga karakteristik dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, yang pertama adalah situasionalnya, kemudian kontekstualnya, kolaboratif, kemudian self-reflective and self-evaluatifnya. Kemudian yang kelima adalah fleksibel. Nah, sekarang kita bahas satu per satu dari pendapat dari Saudar Sono tadi. Nah, yang pertama itu adalah situasionalnya. Nah, situasional itu berkaitan langsung dengan permasalahan konkret yang dihadapi guru dengan siswa pada saat proses belajar mengajar atau pada saat siswa berada di dalam kelas. Nah, situasional itu adalah bagaimana seorang tenaga pendidik atau guru itu mampu membaca situasi yang sedang terjadi ketika proses belajar mengajar. Apa saja situasi atau keadaan yang sedang berlansung. Apakah ada peserta didik yang nantinya ketika menggunakan satu metode itu dia kurang fokus atau bagaimana. Jadi, itulah yang dikatakan situasionalnya atau berkaitan langsung dengan permasalahan konkret yang dihadapi guru dengan siswa pada saat proses belajar mengajar atau pada saat guru dan siswa itu berada di dalam lingkup kelas. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang kontekstualnya. Dalam kontekstual, kontekstual itu adalah upaya pemecahan yang berupa model dan prosedur dari tindakan yang tidak lepas dari prosedurnya. Nah, kontekstual itu artinya seorang guru mampu mendapatkan pemecahan dari model atau strategi yang dilakukan itu terhadap tindakan, tetapi dia tidak lepas dari prosedur utamanya. Artinya misalkan seorang guru menggunakan sebuah metode untuk menyatukan atau melihat situasi peserta didik, kemudian dia memiliki sebuah prosedur atau model untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah dari peserta didiknya, tetapi ia tidak lepas dari prosedur utamanya. Artinya tidak keluar dari misalkan kita lihat seperti ini, misalkan ada guru yang menerapkan sistem kedisiplinan. Nah, pada saat seorang siswa misalkan terlambat, kita harus mengetahui dulu alasannya dia terlambat seperti apa. Jadi seorang guru dalam lingkup kontekstualnya itu dia tidak boleh keluar dari pemecahan dari setiap prosedurnya. Artinya dia tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada peserta didik, tetapi dia harus bisa dulu melihat apa sih maksudnya persoalan atau yang dihadapi siswa sehingga ia terlambat. Misalkan, seperti itu misalkan kita mulai dari sisi kedisiplinannya peserta didik. Nah, kemudian sekarang ada kolaboratif. Nah, kolaboratif itu adalah adanya partisipasi antar guru dan siswa ataupun ada asisten atau misalkan seorang guru memiliki misalkan asisten atau ada tenaga pembantu lainnya yang aktif dalam kelas pada saat proses belajar-mengajar. Misalkan ada wakasek bagian kesiswaan yang mungkin mengontrol atau dari guru BK itu sendiri yang melakukan pengontrolan langsung ke dalam kelas. Nah, ini yang membantu proses pembelajaran. Artinya bahwa partisipasi antara guru dengan peserta didik itu ada proses, maksudnya dari kolaboratif, dari kata kolaboratif itu artinya ada bentuk kerjasama, ada bentuk kerjasama antara seorang tenaga pendidik dengan peserta didiknya dalam membantu kelencaran sebuah proses pembelajaran. Nah, itulah yang dikatakan karakteristik PTK dalam bentuk kolaboratifnya. Nah, kemudian artinya ada bentuk kerjasama antara guru, guru mata pelajaran, guru BK, wakasek kesiswaan dengan peserta didiknya itu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan bentuk karakteristik PTK dari bentuk kolaboratifnya itu sendiri. Nah, kemudian terkait yang keempat adalah self-reflective and self-evaluative. Artinya pelaksana pelaku tindakan serta obyek yang dikenai tindakan itu melakukan refleksi dan evaluasi. Artinya di sini ada refleksi dan evaluasi diri. Artinya ada refleksi dari seorang guru, kemudian ada bentuk evaluasi, ada hasil yang diberikan. Artinya ada hasil tersendiri terhadap guru, ada hasil atau kemajuan yang dicapai dari PTK itu sendiri. Artinya kan ketika seorang tenaga pendidik melakukan penelitian tindakan kelas, artinya ada hasil yang ingin dicapai, ada target yang ingin didapatkan. Artinya misalkan targetnya setidaknya saya ingin ketika saya melakukan PTK ini, ada hasil dari persoalan ini. Nah, inilah yang dinamakan self-reflective and self-evaluative. Artinya ada refleksi terhadap diri sendiri atau dari pihak guru, dan ada evaluasi diri atau ada hasil dan kemajuan yang akan dicapai. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir dari pendapat yang saya berdoa tadi adalah fleksibel. Nah, fleksibel ini adalah memberikan sedikit kelonggaran atau ruang dalam pelaksanaan dari pada saat dia melanggar kaida, tapi dia artinya dia tetap tidak melanggar istilah kaida metodologi ilmiahnya. Artinya apa? Bahwa ketika seorang guru melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, dia tetap memberikan sedikit kelonggaran maupun ruang dalam pelaksanaannya. Tetapi dia tidak keluar dari kaida-kaida metodologi ilmiah itu sendiri. Artinya dia tetap mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam dunia metodologi ilmiah itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut dalam tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, tadi itu adalah beberapa karakteristik dari PTK itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan PTK. Nah, kita lihat apa sih tujuan dari PTK itu sendiri. Nah, tujuan dari PTK itu ada empat. Ada empat yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah dia akan meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, serta hasil pendidikan, serta pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun tingkatan seorang tenaga pendidik, mulai dari misalkan RA, SD, SMP, sampai ke tingkat SMA atau SMK, di mana-mana tujuan dari penelitian tindakan kelas atau PTK itu sendiri adalah meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan, serta pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam masalah pembelajaran yang ada di dalam maupun di luar kelas. Nah, jadi tujuan dari penelitian tindakan kelas atau PTK ini sendiri adalah tentu memberikan atau sangat membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya itu dalam masalah pembelajaran dan pendidikan yang ada di dalam maupun di luar kelas. Nah, jadi yang ketiga adalah meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tujuan yang ketiga ini adalah meningkatkan sikap profesional pendidik. Artinya, seorang pendidik ketika dia melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, maka dengan begitu dia akan meningkatkan sikap profesionalnya dia sebagai mampu meningkatkan sikap profesional seorang tenaga pendidik. Karena kita ketahui ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK ini sendiri, tentu tujuan utama yang ingin kita capai yang pastinya adalah bagaimana kita mampu mendapatkan dampak atau mendapatkan efek yang positif dari penelitian tindakan kelas ini. Ini artinya ada tujuan yang ingin kita capai dari PTK ini. Nah, itulah yang akan membuat kita meningkatkan sikap profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. Nah, sehingga tercipta sikap proaktif, artinya proaktif itu adalah dia itu ada maksudnya bentuk sumpansinya dia, dia proaktif, dia tidak reaktif. Nah, di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, yang keempat ini menumbuh kembangkan budaya akademik dalam lingkungan sekolah itu demi terciptanya sikap proaktif seorang guru di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan. Jadi, seorang tenaga pendidik itu dia harus proaktif, dia tidak boleh menjadi reaktif. Jadi, artinya ada sumpansinya dia, ada keinginannya dia untuk memperbaiki mutu dalam dunia pendidikan. Dia harus betul-betul proaktif dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dia tidak boleh menjadi guru yang reaktif, guru yang masa bodoh, guru yang merasa, ah, yang penting saya sudah mengajar. Jadi, seorang guru itu dia harus memang lingkupnya itu dia harus inovatif, dia harus kreatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat dari PTK atau manfaat dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, di sini ada tiga manfaat. Nah, ada bagi siswa, kemudian ada bagi guru, dan kemudian ada bagi instansi atau sekolah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa sih manfaatnya PTK ini bagi siswa, apa manfaatnya bagi guru, dan apa manfaatnya bagi instansi atau sekolah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada manfaat dari PTK itu sendiri. Sekarang kita lihat dulu yang pertama. Manfaat PTK bagi siswa. Nah, manfaat PTK bagi siswa, itu yang pertama adalah dia meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan, kegairan, Nah, itu secara otomatis tentu dari manfaat ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas ini, efek atau manfaat yang akan kita dapatkan tentu kita melakukan sebuah penelitian. Ini metode ini ketika saya gunakan, kenapa sih siswanya misalkan ada yang masih malas atau ada yang kayak masa bodoh. Nah, dengan seperti itu, dengan kita melakukan sebuah penelitian atau PTK dari hasil belajarnya siswa tentu itu berdampak untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan, kegairahan, serta ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, maksudnya yang nomor dua ini adalah ketika suatu metode artinya tidak bisa memberikan efek atau hasil, maka seorang guru dia harus kreatif, dia mampu memberikan lagi metode yang lebih efektif lagi, sehingga misalkan dia memasukkan keterlibatan siswa di dalam metode itu, kemudian kegairahannya, ketertarikannya, sehingga itu tentu siswanya akan merasa senang. Misalkan metodenya diubah, jangan hanya sekedar metode ceramah saja. Misalkan ada guru yang pada saat dia mengajar hanya ceramah, memberikan, atau hanya masuk memberikan tugas, masuk meminta untuk siswa mencatat. Itu kan kadang membuat siswa merasa, ah, ini bosan, karena dia merasa bahwa hanya itu-itu saja setiap harinya. Nah, kalau seorang guru yang kreatif, dia mungkin akan memberikan misalkan semacam game kepada peserta didik yang justru lebih membuat siswa itu nyaman dengan kondisi itu, sehingga dia mampu mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, kemudian kita lanjut kepada manfaat PTK itu sendiri bagi guru. Nah, kita lihat yang pertama, manfaat PTK bagi guru yang pertama itu adalah membuat guru atau seorang tenaga pendidik peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Nah, jadi manfaat dari PTK ini, kenapa dikatakan manfaatnya bagi seorang tenaga pendidik itu, membuat guru merasa peka, karena jika guru melakukan setiap waktu, dia melakukan penelitian, oh, siswa saya harusnya seperti ini, siswa saya harusnya seperti ini. Itu kan membuat seorang guru menjadi peka dan tanggap terhadap pembelajaran yang sedang terjadi dalam kelas. Jadi, ada interaksi antara guru dengan siswa. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah guru menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dilakukannya dan yang dilakukan siswa. Nah, artinya apa? Artinya bahwa seorang guru itu, dia mampu berpikir kritis terhadap apa yang dilakukannya. Nah, artinya seperti apa? Bahwa misalkan, oh, yang saya lakukan seperti ini, sebaiknya harusnya seperti tentang hal-hal yang positif. Jadi, dia tidak bermasa bodoh. Artinya, ah, saya tidak mau tahu. Misalkan peserta didiksi A seperti ini terserat. Harus dianggap dan dia harus bisa mampu untuk reflektif dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kinerja guru secara profesional. Artinya, artinya di sini membuat guru lebih meningkatkan kinerja guru secara profesional. Seorang guru yang melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas itu kan tentunya kinerja guru itu akan profesional. Karena betul-betul dia memperhatikan peserta didik saya seperti ini. Nah, jika guru yang hanya masuk mengajar setelah mengajar selesai, maka itu kan tidak meningkatkan kinerja guru secara profesional. Karena dia artinya sekedar mengajar saja. Tidak ada observasi atau tidak ada kegiatan yang dia lakukan untuk melihat siswa saya harusnya atau keinginan siswa saya seperti ini. Nah, yang keempat itu adalah membuat guru lebih kreatif dan inovatif. Kemudian selalu memperhatikan kelemahan dan berupaya mencari solusi. Nah, artinya seorang guru itu harus betul-betul dia kreatif dan inovatif. Selalu mencari solusi-solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah guru mendapat kesempatan untuk berperang-peranggilan sendiri. Nah, sekarang batu siata batu sekolah itu dia memiliki beberapa manfaat juga. Yang pertama itu adalah dia meningkatkan Yang keempat itu adalah dia akan meningkatkan Bentuk-bentuk penyelenggaraan atau pengembangan yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan Sebuah bentuk-bentuk praktik dan proses misalkan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian terhadap gurunya itu untuk melakukan sebuah penelitian atau karya-karya bentuk artikel ilmiah yang ada di sekolah. Jadi tentunya manfaat dari PTK ini sendiri adalah memberikan manfaat bagi siswa, kemudian dia Atau sekolah itu sendiri. Itu penelitian tindakan kelas atau manfaat dari PTK itu sendiri. Nah, sekarang setelah kita membahas dari karakteristik, kita membahas tujuan, kemudian kita membahas manfaat, itu muncul sebuah pertanyaan seperti ini. Mengapa PTK itu perlu dilakukan oleh setiap guru? Nah, mengapa PTK itu perlu dilakukan oleh setiap guru? Nah, pertanyaan yang seperti ini sebetulnya sering muncul pada beberapa tenaga pendidik atau seorang guru yang mengatakan bahwa mengapa sih kita sebagai masih harus melakukan PTK penelitian tindakan kelas? Nah, kita lihat. Ketika melihat tentang pengertian karakteristik, tujuan, serta manfaat dari PTK itu sendiri, nah barangkali muncullah pertanyaan yang sangat mendasar pada diri Anda atau pada diri seorang tenaga pendidik ataupun guru, mengapa guru harus dibebani lagi dengan PTK atau penelitian tindakan kelas? Pekerjaan guru sudah cukup banyak, mengapa bukan orang lain saja yang melakukan PTK ini? Bukankah ada para peneliti pendidikan yang hasil-hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh para guru atau tenaga pendidik? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering maksudnya dilontarkan atau disampaikan oleh beberapa guru-guru atau tenaga pendidik yang mengatakan bahwa kenapa sih harus ada PTK, kenapa sih harus seperti ini? Kita sebagai seorang guru sudah terbebani, membuat perangkat pembelajaran, membuat beberapa, misalkan mengimput nilai-nilai siswa, mengapa sih kita harus dibebani lagi dengan PTK ini atau penelitian tindakan kelas ini? Nah, sekarang kita lihat, dari segi praktik di kelas, dari segi praktiknya di kelas, sekali lagi, perlu ditekankan, orang yang paling tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di kelas adalah tentunya guru. Artinya apa? Seorang peneliti, seorang peneliti dalam dunia pendidikan, itu bukan berarti tidak efektif, tetapi jika dibandingkan dengan guru yang langsung berinteraksi dengan siswa atau peserta didik yang melakukan PTK ini, maka hasilnya akan berbeda dengan orang yang baru berinteraksi selama satu ataupun selama seminggu, dua minggu, ataupun sampai satu bulan, dibandingkan guru yang hampir setiap hari berinteraksi langsung dengan peserta didik. Nah, makanya seorang guru itu harus dia tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di kelas. Nah, karena guru itu yang berinteraksi langsung, kalaupun ada peneliti dalam dunia pendidikan yang melakukan PTK, bukan berarti bahwa penelitiannya itu tidak efektif, akan tetapi dalam lingkup PTK itu sendiri tentunya bisa dikatakan lebih efektif kalau dilakukan oleh seorang guru. Karena di mana kita ketahui bahwa seorang guru itu betul-betul dia berada dalam lingkup dan melakukan interaksi langsung dengan peserta didiknya. Nah, sebagaimana yang diungkapkan di atas, pengamatan seorang guru terhadap perilaku yang dimunculkan oleh seorang siswa tentu barangkali punya makna yang berbeda dibandingkan dengan pengamatan seorang peneliti. Nah, ini tadi yang saya katakan, bahwa pengamatan seorang peneliti ketika ia berinteraksi dengan siswa hanya dalam hitungan hari, hanya dalam hitungan bulan, tentunya berbeda dengan seorang guru yang berinteraksi dengan siswa bukan hanya di dalam ataupun di luar kelas, tetapi seorang guru itu bisa memahami bahwa oh, peserta didik saya seperti ini dibandingkan dari pengamatan seorang peneliti yang baru misalkan berinteraksi dengan peserta didik hanya hitungan hari. Nah, jadi itulah kenapa seorang guru itu harus melakukan yang namanya PTK. Nah, sekarang kita lihat faktor lain yang juga ikut memperkuat alasan perlunya guru melakukan PTK atau keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan pengembangan di sekolahnya dan mungkin di tingkat yang lebih luas. Nah, sehingga ia perlu mampu melakukan review terhadap kinerjanya sendiri. Artinya, melalui PTK ini bapak, ibu, guru atau peserta malam ini yang dari lingkung tenaga pendidik nah, ini jadi guru dalam berbagai kegiatan pengembangan di sekolahnya itu mungkin di tingkat yang lebih luas. Artinya, dia mampu mereview dirinya sendiri. Dia mampu melihat kinerja saya. Oh, keberhasilan saya sebagai seorang guru sudah sampai di sini. Yang tadinya siswa saya yang malas bisa berubah karena saya melakukan seperti ini. Nah, itulah faktor yang juga ikut dalam penyebab kenapa seorang guru itu harus senantiasa melakukan yang namanya PTK. Nah, kemudian jika kita mengacu kembali kepada karakteristik PTK kita tentu sepakat bahwa PTK itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, bagi pembelajaran karena tujuan PTK adalah memperbaiki praktik pembelajaran dengan sasaran akhirnya adalah memperbaiki belajarnya siswa. Jadi, apapun bentuknya mulai dari karakteristik, tujuan, dan manfaat pada kenyataannya hasil yang ingin kita capai dalam PTK ini adalah bagaimana memperbaiki proses belajar dan interaksi guru dengan siswa itu sendiri. Ya, baik. Mungkin itulah beberapa penjelasan terkait akikat dari PTK atau pendidikan tindakan kelas itu sendiri. Jadi, tadi sudah ada karakteristiknya, ada tujuannya, serta ada manfaatnya. Nah, baik. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi. Rasa sudah jelas pembahasan tentang guru. Maka, dari itu saya buka sesi pertanyaan. Iya. Silahkan. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Terkadang ada teman-teman dari teman guru yang mau pertanyaan. Silahkan. Baiklah, saya Pak ingin mengajukan pertanyaan. Iya, silahkan Ibu Maharadi. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertanyaan saya, berikan satu contoh hakikat penelitian tindakan kelas dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Bisa diulang tadi, Bu? Pertanyaan saya, berikan satu contoh hakikat penelitian tindakan kelas dalam kehidupan sehari-hari apa saja. Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Atau pemateri mau langsung jawab? Ya, bisa. Oke, saya persilakan kepada pemateri atau mau jawab? Ya, baik. Jadi, pertanyaannya tadi contoh hakikat PTK ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, contoh hakikat PTK dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkup, misalkan dalam proses belajar-mengajar yang pertanyaannya tanya Bu Maharani. Jadi, contoh yang lebih dominan atau contoh yang lebih mendasar dari PTK itu sendiri, jika kita melihat kepada hakikat PTK adalah misalkan dari cara tangkapnya siswa. Artinya apa? Bahwa misalkan seorang guru kadang memberikan sebuah materi dia memberikan materi itu dengan misalkan dalam bentuk metode cerama. Nah, dalam metode cerama kita ketahui dalam bentuk sebuah metode cerama ketika guru itu memberikan materi dia memang mampu menjangkau dalam lingkup yang langsung luas. Artinya misalkan 30 siswa dalam kelas itu dia mampu langsung artinya mampu mencapai dalam langsung 30 siswa itu dibandingkan jika dilakukan secara personal atau diskusi antara satu individu dengan gurunya. Tetapi kita ketahui bahwa metode cerama itu bisa jadi 30 siswa mendengarkan tetapi hanya 1-2 orang yang memahami. Nah, inilah yang menjadi bagaimana seorang guru melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas. Misalkan setiap metode yang kita lakukan kita lakukan penelitian artinya kita lihat sebagaimana kita lakukan evaluasi evaluatifnya seperti apa kita lihat oh kalau saya menggunakan metode ini menjangkau siswa sekian yang paham berapa nah ini semualah yang masuk ke dalam hakikat penelitian tindakan kelas itu sendiri artinya kalau saya menggunakan metode cerama berapa siswa yang maksudnya paham jika saya menggunakan metode itu jika saya melakukan tanya jawab personal atau individu antara guru dengan siswa satu satu persatu ceritanya berarti kita bisa memahami oh siswa ini dia lebih misalkan kita melakukan PTK pada saat itu siswa ini dia merasa kayak tertekan ketika saya melakukan tanya jawab jadi kita harus melalui PTK inilah kita bisa memahami karakter-karakter atau keinginan-keinginan siswa kita nah jadi kalau tadi mengatakan bahwa seperti apa sih contohnya ya seperti itu maksudnya dari metode kita dari strateginya kita setiap kita mengajarkan tentunya pasti ada metode yang kita terapkan meskipun seorang guru hanya menjelaskan itu masuk ke dalam metode cerama nah dari situlah contohnya bahwa PTK yang kita lakukan pada saat itu kita melihat metode yang saya gunakan pada saat ini itu sudah efektif atau belum jadi contoh keseharian itu sebetulnya banyak bu jadi ada misalkan karakternya siswa itu semua harus dilakukan PTK bagaimana kedisiplinannya siswa apa alasan apa yang menjadi faktor sehingga siswa itu sering terlambat apa yang menjadi faktor sehingga siswa itu dia lebih suka ketika pada saat proses pembelajaran itu dibarengi dengan apa ya semacam game seperti itu nah itulah yang kita lakukan PTK nah itulah contoh-contoh yang harus yang menjadi contoh kepada kita setiap harinya bahwa kita harus melakukan penelitian karena tujuan kita itu adalah untuk mengevaluasi setiap siklus yang ada misalkan kita sudah melakukan penelitian minggu ini kita lihat oh ternyata ada perubahan atau ada perkembangan nah seperti itulah makanya dikatakan bahwa hakikat dari PTK itu sendiri adalah tentunya targetnya adalah bagaimana guru dengan siswa ya mungkin itu jawaban saya saya kembalikan ke moderator masih ada lagi yang mau bertanya apa sudah jelas tadi pemateri ada pak mohon maaf oke dari dari mana saya dari Maluku pak ya terima kasih bu materinya sangat menarik saya simak tadi apa yang ibu sampaikan yang pertama itu ada tiga tujuan tadi yang ibu sampaikan dari tujuan dari PTK itu yang pertama adalah bagi siswa bagi dan juga bagi sekolah tapi realita di lapangan masalahnya begini PTK ini sendiri yang pertama itu bisa jadi dijadikan sebagai sebuah dasar untuk angka kredit guru makanya keilmiahan dalam penelitian itu juga mungkin bisa menjadi faktor bahwa kualitas itu bisa diragukan yang kedua adalah terkait dengan mutu sekolah dimana guru-guru berlomba-lomba untuk jadikannya sebagai mutu sekolah makanya bisa jadi tidak ada harapan dari PTK itu makanya bisa jadi PTK itu tidak maksimal oleh guru makanya kita menanggapinya seperti apa bukan hanya dikejar sebagai bagian dari angka kredit guru saja makanya tidak ada solusi yang dipampang di sana makanya ngajar begitu-begitu saja tidak ada hasil dari hasil PTK itu mungkin Ibu bisa respon atau mungkin bisa koreksi apa yang saya sampai terima kasih oke bisa langsung dijawab oleh pengadilan ya bisa terima kasih untuk Bapak siapa tadi Ali Hole ya di Maluku ya ya salam dari Maluku baik oke baik Pak jadi bagaimana pertanyaannya tadi katanya bentuk dari PTK ini sendiri itu artinya apa ya bahwa kadang PTK ini tidak maksimal jika diterapkan di lapangan karena pada kenyataannya keadaan guru itu hanya sekedar mengejar angka kredit kemudian untuk pengembangan dari instansi atau sekolahnya saja jadi tidak ada istilahnya tidak ada efek kepada peserta didiknya baik jadi pertanyaannya yang saya tangkap itu seperti itu jadi seperti ini Pak kalau dari bentuk sebuah PTK atau penelitian tindakan kelas itu disini sebetulnya memang bagaimana seorang guru itu dituntut untuk menjadi seorang guru yang praktisi atau dia profesional dan ahli di bidangnya artinya apa bahwa ketika seorang guru hanya sekedar untuk mengejar sebuah angka kredit dari guru itu sendiri tentunya memang profesionalitasnya disini itu dipertanyakan artinya bukan berarti bahwa ahli tidak ahli di bidangnya misalkan seorang guru bahasa Indonesia ketika dia melakukan PTK atau menulis sebuah karya ilmiah hanya sekedar untuk sebuah angka kredit bukan bukan tujuannya untuk memberikan hasil kepada siswa nah inilah sebetulnya yang menjadi problem atau masalah yang besar dalam dunia pendidikan kita karena beberapa guru itu tadi yang saya katakan berulang kali bahwa ada beberapa guru yang mengajar itu hanya dia berpikirnya seperti ini saya mau mengajar yang penting saya sudah mengajar berarti saya sudah melaksanakan tugas saya tetapi dia tidak pernah memikirkan bahwa apa sih efek dari PTK ini sendiri apa sih manfaat dari PTK ini sendiri memang sebetulnya kalau kita berpikir seperti ini Pak Ali bahwa jika seorang guru hanya mengejar bentuk sebuah misalkan untuk kenaikan jabatan misalkan tentunya apa ya ada memang artinya profesionalitas seorang guru disitu sebetulnya memang dipertanyakan kalau kita sebagai tenaga pendidik hanya memikirkan tentang untuk kenaikan jabatan untuk maksudnya manfaat untuk diri kita sendiri saja dan tidak memikirkan untuk manfaat kepada peserta didik tentunya memang dipertanyakan disitu adalah seorang guru itu belum bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang guru yang profesionalitasnya tinggi kenapa saya katakan bahwa dia belum termasuk dalam guru yang profesional karena dia hanya mengejar sebuah angka kredit sebuah maksudnya dia hanya mengejar bagaimana untuk kenaikan pangkat saya dan seorang guru ketika yang dia pikirkan bagaimana sih saya agar pangkat saya harus naik kesana